Persib Bandung Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat 3 pemain hingga akhir musim BRI Liga 1. Ini penyebabnya. Persib Bandung berangsur-angsur bisa kembali mendekat dengan pemuncak klasemen sementara berkat hasil positif yang diraih dalam beberapa laga terakhir ini. Persib Bandung yang telah menuntaskan 26 laga telah mengumpulkan 53 poin. Hanya teraut 4 angka dengan pemuncak klasemen, Bali United. Namun di sisa laga BRI Liga 1 2021 per 2022 ini, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat 3 pemainnya hingga akhir kompetisi musim ini. Bukan karena cedera, apalagi hukuman kartu kuning. Melainkan, 3 pemain muda milik Persib Bandung mendapat kesempatan berkarir bersama timnas Indonesia U19. 3 pemain yang mendapat panggilan dari PSSI tersebut yakni Kakang Rudianto, Dimas Juliono Pambungkas dan Ferdiansyah. Ketiganya akan menjalani pemusatan latihan di Indonesia dan luar negeri dalam waktu dekat ini. Pemanggilan pemain tersebut tertuang dalam surat bernomor 745 AGB-119 II-2022 ditanda tangani Sekjen PSSI. Yunus Musi kepada PT. Persib Bandung bermartabat. Pemain-pemain tersebut akan menjalani program pemusatan latihan Tim Nasional Putra Indonesia U19 pada 1-6 Maret tahun 2022 di Jakarta. Tidak berhenti sampai di sana. Nantinya pemain yang terpilih akan kembali mengkuti pemusatan latihan yang akan berlangsung di Korea Selatan pada tanggal 7 Maret tanggal 11 April tahun 2022 mendatang. Program pemusatan latihan ini sendiri merupakan bagian dari persiapan Tim Nas Putra U19 dalam mengikuti Piala Dunia U20 yang rencananya akan digelar di Indonesia di tahun 2023 mendatang. Tidak hanya tiga pemain muda milik Persib Bandung. Penggawa Bandung United pun mendapat panggilan yang sama untuk bergabung dengan skut asuhan Sintaeyong. Pemain yang dipanggil dari Bandung United tersebut yakni Robi Darwis. Selain empat pemain dari PT. Persib Bandung bermartabat, ada 35 pemian lainnya yang nantinya akan mengikuti pemusatan latihan tersebut. Menurut Sekjen PSSI, Yunus Musi selama di negeri Jinseng itu, pemain akan melakukan latihan di dua kota. Pertama di Gyeongsangbukdo pada 13-24 Maret. Kemudian pada 24-10 April di Daegu. Selain melakukan pemusatan latihan, juga akan uji coba dengan tim lokal. Bahkan amat mungkin akan melawan U20 Korsel, ujar Yunus. Yunus berharap selama di Korsel, tim akan mendapat lawan sepadan, bahkan lebih kuat. Itu diharapkan agar mental, skill, fisik dan performa pemain akan meningkat. Asteris 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 I see you rolling up, uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh she's such a tease, bitten lips, bruised knees, I'm addicted to her, need her touching me. Cause she's got a bad little waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, cast amigos to the face. Baby I don't need no space, coming closer for a taste. Then I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body's so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby game, hit a play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. She's got a bad little body, and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast. Once she's naked, her body's a creation. They say the devil made it for his entertainment.